Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Ingonan Channel, salah satu channel yang akan membahas tentang seputar peternakan ayam Baik teman-teman Ingonan, sore ini saya main ke kandang ayam Untuk melihat kondisi kandang yang semalaman digoyur hujan Kondisi seperti ini akan menyebabkan lingkungan kandang menjadi lembab Dan ketika sudah lembab seperti ini, biasanya akan menimbulkan berbagai penyakit Meningkatkan amonia pada kandang, serta dapat mengundang banyak lalat Yang dapat menimbulkan berbagai penyakit Teman-teman Ingonan bisa lihat sendiri, alas kandang ini sudah dipenuhi kotoran ayam Jika teman-teman biarkan begitu saja, maka akan ada penumpukan kotoran pada kandang ayam Jika teman-teman tidak segera bersihkan, maka kotoran ayam ini akan mengundang banyak lalat Yang akan menimbulkan berbagai penyakit Serta jika tidak segera bersihkan, amonia pada kandang akan meningkat Jika teman-teman tidak segera atasi, dikhawatirkan ayam teman-teman akan mudah terserang penyakit Sebagai peternak ayam, teman-teman perlu memperhatikan alas kandang ayam Agar kualitas kelembabannya tetap terjaga Baik teman-teman Ingonan Sebelum review isi kandang susun Saya akan ajak teman-teman untuk melihat isi kandang semi-umbaran Ada si baret Ayam bangkok umuran 6 bulanan Pada kandang semi-umbaran ini, saya menggunakan alas kandang tanah kering ya teman-teman Untuk modelan alas kandang tanah kering seperti ini Sudah cukup digunakan di daerah saya karena cuacanya cukup panas Dan di sebelahnya ada si bruto Ayam bangon umuran 6 bulan Bruto ini memiliki karakter yang cukup galak ya teman-teman Kenapa galak? Karena ketika diselurin tangan itu ayam ini langsung matok ya teman-teman Baik teman-teman Ingonan Pada peternakan yang saya jalankan Saya selalu merutinkan untuk membersihan kandang Lebih untuk alas kandang ini agar tidak lembab Sehingga nantinya tidak mengundang banyak lalat Teman-teman bisa lihat sendiri lalatnya berkurang Dan jika bisa tetap usahakan alas kandang ayam tanah teman-teman Tidak lembab Baik teman-teman Ingonan Kita review saja penghuni isi kandang susun ini Kandang susun ini saya buat 6 pintu Dan akan diisi dengan ayam umuran 1 bulan sampai dengan 3 bulan Baik teman-teman Ingonan Langsung saja kita review ayamnya Kita lihat saja kandang nomor 1 Di sini ada ayam Arab Umuran 2 bulan lebih Karena ayam Arab memiliki genetik yang tidak terlalu besar Namun ayam Arab memiliki warna bulu yang sangat unik Bulunya mirip seperti ayam jali ya teman-teman Kita geser ke kandang atas Ini juga sama ayam Arab Umurnya kisaran 3 mingguan lebih Untuk ayam yang masih umur mingguan Saya masih menggunakan cahaya lampu ya teman-teman Untuk menghangatkan kandang di saat malam hari Dan untuk jenis kelaminnya Yaitu betina ya teman-teman Dilihat dari ciri-ciri kepalanya Agak kecil ya teman-teman Dan juga jenggernya itu Masih belum kelihatan umur 3 minggu ini Jadi kemungkinan ayam ini berjenis kelamin betina Kita geser lagi ke kandang sebelahnya Ada 2 ekor ayam Jenis ayam Bangkok ya teman-teman Umuran 2 bulan setengah Ayam ini memiliki genetik ulbi ya teman-teman Ini betinanya berwarna hitam Dan ini untuk jantannya Berwarna kuning kemasan Karena kedua ayam ini memiliki genetik ulbi Maka ketika sudah dewasa Bulunya seperti biang Atau seperti betina Ayam ulbi ini termasuk ke dalam jenis ayam hias Baik kita geser lagi ke kandang sampingnya ya teman-teman Nah disini ada 2 ekor ayam pelung Umurnya sekitar 2 bulan setengah Ayam pelung ini termasuk jenis ayam pembasmi makanan Karena ayamnya makannya banyak banget ya teman-teman Dan ini untuk betinanya warna kuning kemasan ya teman-teman Dan untuk jantannya yaitu berwarna putih kemasan Biasanya untuk bulu yang seperti ini Ketika dewasa akan jadi berwarna kuning Karena ayam perlu memerlukan banyak minum Maka teman-teman perlu menyiapkan minumnya Agar tidak kekeringan karena takutnya ayam dehidrasi Baik teman-teman ingonan Geser lagi ke bawah Disini ada 6 ekor ayam bangkok Umurnya sama ya teman-teman 2 bulan setengah Dari 6 ekor ayam bangkok ini Terdiri dari 4 jantan dan 2 betina Alhamdulillah ya teman-teman Ayamnya ini sangat sehat Temboloknya besar-besar Dan mukanya tidak pucat ya teman-teman Untuk pakan ayam di peternakan saya Saya kasih pakan kombinasi ya teman-teman Artinya pakan ayam ternak yang dicampur Kenapa saya pilih opsi pakan ternak yang dicampur? Karena untuk sekarang pakan pabrikan harganya sangat mahal ya teman-teman Walaupun ayam saya menggunakan pakan kombinasi Tentunya tidak mengurangi nutrisi dan kualitas Pakan ayam ternak Hingga pakan ternak tetap seimbang dan sehat Baik teman-teman ingonan Sekian saja videonya Semoga bermanfaat Dan dapat menghibur teman-teman semua Jangan lupa bantu support channel ini Dengan cara subscribe, like, share, dan komen Dari kata Bila ada sumur di ladang Boleh kita melupang mandi Bila ada teman yang datang Jangan lupa subscribe channel ini Salam satu wabi Salam sukses Cheers